Saudara kami mencoba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV yang berada di tempat kejadian perkara di Bandung ada Ninda Destiani, selamat pagi Ninda Halo selamat pagi Ninda Halo selamat pagi Baik, Ninda Anda saat ini berada di mana dan apa yang Anda peroleh informasinya sementara dari kecelakaan kereta api di Bandung ini? Rani dan juga saudara saat ini kami memang mendapatkan informasi betul adanya jadi kecelakaan kereta api ya, di pada hari ini 5 jam ditulis keempat, ini sekepukul 6.30 jadi kecelakaan kaur kukur, ini adalah dekat dengan sinyal masuk pihak kaur kukur dan info yang kami dapatkan, ini memang kecelakaan ini terjadi antara api 350 kaur kukur lain dengan kereta api 66 kurangga karena memang pada saat kejadian, kecelakaan terjadi ini jalur petak Jalan Jika Lengka dan kaur kukur ini sempat terhalang dan saat ini sebetulnya belum kami dapat informasikan apakah ada korban dan berapa orang dan siapa saja sekitar 15 menit yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa pihak rumah jawab dua batuk sudah menuju ke lokasi kemudian juga pihak keamanan kepolisian juga sudah menuju ke lokasi Demikian informasi sementara, Radik Ya, tadi Anda mengatakan agak sedikit kurang jelas berarti kecelakaan ini terjadi pada pukul 6.10 begitu ya, Ninda ya? Pukul 6.30, Radik Oh, 6.30, baik 6.30 waktu Indonesia Barat, ini berarti sedang sibuk-sibuknya begitu ya aktifitas warga yang terjadi di sana dan kalau Anda bisa kumpulkan juga informasi soal penyebab kecelakaan ini sudah adakah informasi soal itu? Pak Afradi, seperti apa? Putus-putus Ya, kami ulangi Jika Anda mengumpulkan informasi di sana Sudahkah ada informasi yang beredar? Penyebab pasti kecelakaan ini apa sebenarnya? Untuk penyebab terjadinya kecelakaan sementara info yang tadi dapatkan ini karena jalur pentak Jalur pentak jalan di Karengka menuju hal sekur ini sempat terhalang Kemudian terjadilah tabrakan antara kereta api menuju ke arah Bandung Baik, jadi jalurnya terhalang ya Awalnya ini jalurnya terhalang Terhalang oleh apa nih informasinya? Kami belum dapat informasi Sampai menunggu Pihak Jalur-Jalur Bandung dan juga Jalur-Jalur Polisnya Oke, jadi penyebab dugaan ya Dugaan penyebab sementara ini ada Ada sesuatu yang menghalangi Begitu jalur petak ini ya Jalur petak ini terhalang Sehingga kereta api yang satu dengan yang satu Tidak bisa saling melihat Begitu ya Ninda ya kira-kira ya Dugaan sementara ya Ya Dan saat ini Anda berada di lokasi atau sedang masih menuju ke lokasi ya Ninda ya? Tapi posisnya sambil masih menuju ke lokasi Baik Ya Kalau bisa Anda gambarkan Lokasi kereta api Rel kereta api ini berada di areal persawahan atau seperti apa informasinya? Ya jika informasi yang kami lihat langsung Teman-teman media di sana juga Betul lokasi terjadinya kecelakaan ini berada di pertengahan sawah ya Oke Jadi jauh dari pemukiman rumah warga juga dan Berdasarkan informasi berdasarkan video yang kami lihat Bahwa tanya kereta api ini memang cukup rusak parah dari Kepala kereta api hingga menuju ke badan Itu berdasarkan video yang kami lihat Namun kami belum tahu Sekali apa saat ini posisinya dan Apakah sudah menimbulkan organ seperti apa Karena memang hingga kepala kereta api pun ini Menuju ke bawah tadi Baik Ya kami juga saksikan ini memang cukup keras begitu ya Sepertinya benturannya Namun seperti yang Ninda sampaikan tadi Ada yang menghalangi Kereta api satu dengan kereta api yang lain Sehingga ada komunikasi yang terputus mungkin ya Seperti itu ya Jadi ada terjadi kecelakaan ini Sehingga terjadi kecelakaan ini Ya Sepertinya Ninda akan terus Jurnalis Kompas TV di sana Ninda Destiana akan terus Langsung menuju ke lokasi tempat kejadian perkara di sana Untuk memastikan langsung Dan juga mengumpulkan informasi-informasi yang paling akhir, paling akurat Untuk disampaikan Apa yang menjadi penyebab pasti kecelakaan ini Tapi beredar kabar di kalangan jurnalis di Bandung juga tadi Seperti yang Ninda utarakan Ada yang menghalangi jalur petak ini Ada yang menghalangi jalur petak Yang muncul akibat kecelakaan ini Dari tiga korban ini Antara lain Masinis Asisten Masinis Dan pegawai kereta api Terima kasih atas dukungan Anda